Intro Syahrini pakai sepatu mirip keranjang ikan seharga belasan juta Istri Reino Barak diperingati cucur pakai berangkawe Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini kerap menjadi serotan meski kini sudah tak lagi aktif menjadi penyanyi di tanah air Wanita yang kini telah dinikahi Reino Barak itu diketahui memang senang tampil glamour Dengan mengenakan barang-barang bermerek yang harganya fantastis Walau saat ini sudah tak tinggal di Indonesia namun penampilan Syahrini masih sering mencuri perhatian Dalam sebuah kesempatan penyanyi yang kini tinggal di Singapura itu terlihat mengenakan sepasang heels yang cukup unik Penampilan Syahrini itu kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram at Fashion Syahrini 2 Dalam unggahan tersebut terlihat Syahrini yang sedang berpose berdiri menyender di tembok Ia tampak mengenakan baju lengan panjang berwarna oranye yang dipadukan dengan hijab dan celana panjang Berwarna coklat kemerahan Penampilannya itu kemudian dilengkapi dengan kaca mata hitam dan tas serta sepasang heels berwarna emas Setelah ditelusuri rupanya heels yang dikenakan Syahrini itu berasal dari merek Bottega Veneta Harganya pun tak main-main untuk sepasang heels stretch leather trim pumps dibanderol dengan harga sekitar 17,5 juta rupiah Seperti yang terlihat model heels yang dikenakan oleh Syahrini itu memang cukup unik Bagian sisi depan dan belakangnya bermodel menyerupai jaring-jaring Unggaan tersebut pun langsung dibanjiri beragam komentar dari netizen Mirip keranjang ikan Mahan Ahmad tulis Syahrini salah satu komentar Masya Allah cintanya Pak RB so beautiful soleha imbu yang lain Sayangnya saat dibagikan ulang akun haters kekayaan Syahrini kembali diragukan Netizen masih saja menyentil Syahrini memakai barang KW Sudah deh gak usah ngehalu punya barang branded kalau kenyataan gak seindah hayalan Alias cuma bisa ngehalu komentar netizen Tapi kebangetan lo di fablan benua rumah mewah gak ada Balas yang lain Mending aku depan wartawan kalau selama ini cuma pakai KW Biar gak tambah bonyok sentil netizen Aset pribadi Syahrini dikua kalah jadi istri Leino Barat Inches pamer nasib barang investasi kini Penyanyi Syahrini menjadi salah satu artis yang suka berinvestasi melalui barang branded seperti tas Hermes Koleksi tas Hermes milik wanita yang akrab di sapa Inches tersebut acap kali dipamerkan Melalui kegiatan foto-foto outfit of the day Baru-baru ini Syahrini menunjukkan salah satu koleksi tas Hermes yang menjadi aset pribadi Inches Kalah menjadi istri pengusaha Reino Barat Hal tersebut diketahui dari Tungguan Instagram Syahrini Ternyata Brazil terjual dengan harga 5 miliar rupiah dalam sebuah lelang Bukti terbaru bahwa barang-barang mewah langkah semakin dipandang sebagai toko nilai oleh investor dan sebuah lelang Dan juga pembeli kaya Terungkap kondisi perkedis Syahrini usai kecelakaan Dari Inches sampai bocor dan berdarah Kabar mengejutkan dibagikan oleh penyanyi Syahrini Satu insiden terjadi Syahrini alami luka hingga menyebabkan dahinya bocor dan berdarah Belakangan istri dari Reino Barat ini mengungkap chronologi dirinya yang mengalami kecelakaan Hingga dahinya bocor dan berdarah Penasaran bagaimana kondisi Syahrini terkini? Berikut ulasannya Momen tak terduga di alami Syahrini saat menyanyi di suatu acara Istri dari Reino Barat itu pamer lukai dahinya Dia diselah selama mencari menisi acara Rup SCTV beberapa waktu lalu Rupanya ia sempat mengalami kejadian tak terduga yang menyebabkan dahinya terluka Peristiwa itu pun tak ragu dibagikan penyanyi tersebut lewat kanal Youtubenya Video yang dibagikan Inches itu berisi tentang kegiatan Syahrini selama latihan hingga tampil di acara ulang tahun SCTV Syahrini kemudian menjelaskan saat ia akan di make up Menurutnya untuk penampilan malam itu penyanyi 38 tahun itu ingin digandangi dengan tampilan bald adias tebal Namun sebelum itu Syahrini menceritakan kalau terjadi kecelakaan kecil yang membuat dahinya terluka Nampak kata-kata dari kecil-kecil dari berwarna merah pekat yang ditunjukkan Syahrini ke kamera Tadi aku kebentur sama celokan-celokan ujungnya tuh yang dua begini tajam cerita Syahrini Dia lantas menggulung kabur tersebut dan naasnya apa yang dia lakukan justru menggunai dahinya sendiri Untungnya untuk penampilan kalah itu Inches menggunakan makrotai yang bisa menutupi luka kecilnya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!